Hai siapa kemarin itu mungkin Ibu ini bentar itu yang bagi-bagikan buku itu ya Buku tentang Yesus ini tentang dunia ya dunia ya Apakah dunia ini akan hancur Pak ya Apakah dunia ini akan murtadin-murtadin yang ada di dunia ini dimurtadkan orang mungkin Allah akan hancurkan dunia ini ya karena banyak angkara murka kami hargai Pak ya tapi di dalam kita jabur orang-orang yang beriman dia beriman bagi Ibu Ibu kan percaya pada Yesus kepada pencipta Pak dan Yesus ya itu guru ibu dari mana saya dari organisasi seks-seks yang ada di 245 negara 200 ibu dari mana tinggal di mana tinggal di mana-nya udah lama menyiarkan ini mengapakan ini kami datang ke tahun ya kenapa ke rumah orang Islam Islam ini Pak apa-apa ini Pak ini Pak bukan teritahuan bumi Pak bukan orang kisim aja kami kami Pak tempat ofis dan kami dibenci ini misi dari mana ibu siapa yang nyuruh ini perintah dari pencipta ini dibagi-bagi Pak bahwa bumi ini Pak kalau kiamat orang-orang yang beriman masih tinggal Pak bukan hadis semua bukan mati semua Pak terus ibu udah puas di gereja tak didengar lagi ini bukan gereja kami ada gereja ya kenapa tak ada gereja aja ibu sebarkan ajaran ibu ini kan dibagi-bagi ya dibagi-bagi untuk orang Islam bagi orang bukan orang Islam Pak seluruh dunia Pak untuk orang Islam ya kenapa datang ke tempat orang-orang yang sudah beragama itu maksud saya seluruh Pak ada damai ibu memberikan keyakinan dengan orang lain bahwa keyakinan ibu benar gitu ini Pak ini disuruh pencipta Pak penciptanya datang ke ibu pencipta itu adalah Allah pencipta bukan Yesus Pak jangan salah Papa terus Yesus itu guru Pak bukan pencipta itu terus nah sekarang ini kami bagi apa-apa dari milik kami kami bagi apakah dunia ini akan hancur kenapa ibu-ibu berikan ini kepada kenapa tak di sekolah di apa di sekolah kenapa datang-datang ke rumah orang nggak apa-apa Pak namanya kita ini ini namanya ibu mengkristianisasikan orang mengajarkan ajaran Kristen kepada orang yang sudah beragama ibu bisa saya laporkan ke polisi atau ibu saya laporkan ke polisi dulu jangan Pak seperti itu kami nah ibu jelaskan nanti di kepolisi baru ibu jelaskan apa tujuan ibu datang ke rumah-rumah orang Muslim tujuan saya Pak datang ke rumah Muslim ataupun Kristen ataupun ibu sadarkan aja lah buat kebaikan kepada orang-orang ibu orang-orang Kristen misalnya kenapa ibu datang ke rumah-rumah orang Muslim kami Pak mengasih tahu ini anak ibu ini saudara kami mengasih tahu ini sama sama semua orang bahwa dunia ini sebenarnya hancur Pak tapi dari mana ibu tahu dunia akan hancur dari masa apa kita ini semua kan semakin kan ada di kutip Pak di kitab jabur ah kan kitab jabur kan ibu memberikan keyakinan bahwa kitab jabur kitab injil menjelaskan akan ada kehancuran dunia kan gitu hancur ibu menanamkan keyakinan ibu kepada orang lain kan itu masih begitu Pak loh kalau ini dari mana ibu tahu kalau keyakinan ibu itu dunia akan hancur kalau tidak dari ajaran ibu itu maksud saya maka ini tidak apa-apa Pak kenapa ibu sebarkan eh kalau orang jadi Pak pengetahuan ini Pak kalau sudah dibaca dia semakin kuat Pak kenapa pula ibu meyakinkan kepada orang muslim bahwa ajaran ibu itu kuat itu maksud saya lu kan muslim aja Pak loh ibu kan tahu disini kan kawasan muslim apalagi ibu penyebarkan ini dekat misjid ibu bisa saya laporkan ke polisi pencipta marah Pak ibu mau memurtadkan orang kan gitu lu kan kenapa ibu sebarkan ini ibu berikan bacaan ini kepada orang muslim itu maksud saya Bapak mengetahui bahwa orang-orang nanti kalau kalau bagi kami itu bu lakum dinukum waliyadin bagimu agama ibu bagi kami agama kami kami kan punya agama punya keyakinan kenapa ibu memberikan keyakinan ibu ibu menanamkan keyakinan ibu kepada kami itu maksud kami itu kami salah Pak ya kenapa ibu salah menyatakan salah Pak kalau begitu untuk bapak kami salah iya salahnya ibu itu karena ibu menanamkan keyakinan ibu memberikan referensi buku-buku ibu kepada orang-orang islam ini umum Pak ibu umumnya gimana ibu orang ibu kan kristen ibu kristen ibu kristen saya muslim saya muslim ibu kristen kenapa ibu datang ke tempat orang islam itu maksud saya bersaudara bersaudara dari mananya dari Adam dari Hawes dari Adam betul iya kenapa Bapak pesakatan saya dari Bapak kita berbeda keyakinan ibu akidahnya beda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan bukan Pak jangan salah Pak kami meyakini Yesus itu Nabi Nabi Isa betul ibu ibadahnya itu kan di gereja kami di masjid itu aja bedanya kita bedanya kami Pak dari Kristen kami dari rumah ke rumah memberikan informasi datang ke rumah ke rumah is Kristen lah ibu ibu bisa menanam saya ini bukan orang semarangan ibu bisa datang ke tempat-tempat orang yang ilmunya rendah ilmunya tipis tapi kalau ibu datang ke tempat-tempat orang yang berilmu ibu salah begini Pak ibu tamat apa begini Pak nah saya tanya ibu tamat apa dari mana kami kamat dari SMA SMA cuman tapi begini ibu memberikan ceramah kepada saya saya master ibu kita Pak bukan bukan apa bukan soal master sekarang kami membagi-bagi tentang tentang informasi dunia yang apakah dunia yang akan hancur betul ini kan saya pasti baca ini apakah dunia yang akan hancur referensi ibu ibu ambil dari 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 apa kan dari zabur dari injil tadi kan itu ibu menanamkan keyakinan ibu kepada orang lain kenapa mau membaca pun gak apa kalau dibaca ya dari niat ibu aja sendiri kenapa ibu pontang-panting tunggang langjang lintang pukang datang ke rumah-rumah orang islam ini kenapa apa ibu mau merubah keyakinan orang islam supaya masuk kristen itu tujuannya salah satu ini memberi informasi memberi informasi kenapa tak mau rumah-rumah orang kristen sudah sudah sih orang kristen ibu jaga aja lah gembala-gembala ibu itu yang masih berkeliaran tak kentu arah itu masih berkeliaran tak kentu arah itu ibu jaga jangan orang akidara orang kristen ibu ibu apakan ibu hancurkan sebenarnya bapak terus marah bapak belum kenal kami siapa eh saya tahu ibu orang kristen datang ke rumah memberikan buku-buku selebaran-selebaran ibu berarti ibu saya yakin kristen ini pak aku tanya sama bapak ya kristen ini ada beberapa macam pak seperti kami dengar pak seperti kami kami tidak ada nakal kami tidak ada baru itu bahasa lip service ibu sendiri ibu yakin gak kalau seandainya ibu datang ke rumah-rumah orang islam ini ibu meyakini gak kalau ibu menyebarkan ini saya bisa laporkan ibu ke apa ke polisi maksudku pak yang ini kalau bapak tidak mau membaca kami pulang ini cuma hadiah oke saya terima sekarang saya terima iya iya jangan jangan dibilang bahwa ini hadiah ini bukti kebaikan ibu ibu tidak berbuat kebaikan disini ibu hanya menghancurkan akidah umat islam supaya ibu merasa bahwa gembala-gembala ini kata ibu mau ikut ajaran ibu kan itu ibu capek-capek mending kalau ibu rumah tangga ibu masak di rumah untuk suami ibu untuk anak ibu kan begitu sebagai perempuan kenapa ibu datang bersusah payah menyebarkan berjalan ke sana kemari ibu berkeliaran lagi di depan misjud ini kenapa ibu berpikir hanya kasih banyak orang yang perlu ibu kasihi lagi ini berapa banyak orang-orang yang ibu saya agak saya akidah dengan ibu yang tunggang langgang lintang pukang tak tentu lagi hidupnya kenapa ibu harus merusak akidah akidah orang islam ini itu maksud saya kami pak tidak berat sebelah semua sama oke saya telepon polisi biar jelas ibu ya tidak usah pak itu enggak sebentar sebentar saya sebentar biar jelas terima kasih terima kasih